Itu mau makan dulu ya ya. Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas di salah satu sungai yang berada di kampung pala kecamatan Solear, Kabupaten Tanggerang. Saat ditemukan jasad korban masih lengkap mengenakan pakaian seperti saat korban meninggalkan rumah. Sedangkan kendaraan jenis milibus yang biasa digunakan oleh korban ditemukan di semak-semak yang berada di kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Korban diketahui bernama Asep, warga Perum Kenari, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Warga yang mengetahui tewasi korban langsung mendatangi rumah keluarga korban. Sang istri pun terlihat syok setelah mendengar kabar meninggalnya korban. Menurut keterangan tetangga, korban dikabarkan terakhir kali meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai sopir taksi online pada hari minggu kemarin. Jualan baju di PGI. Selain grep ya? Iya, selain grep. Jadi kalau pagi jualan baju di PGI, kemudian malamnya beliau sampingannya. Kalau ngerep ini udah lama? Lama, Pak. Mobil sendiri apa gimana, Pak? Mobil rental. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memperdalam kasus penemuan mayat ini. Dugaan sementara Asep tewas setelah menjadi korban pembekalan. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang.